In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Dia tetap istiqamah menjalankan amal soleh setelahnya Makanya setelah bulan Ramadan berakhir Langsung ada pensyariatan puasa sunnah di bulan syawal Untuk apa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang merindukan puasa Bahwa puasa ini tidak berakhir dengan bulan Ramadan Ada puasa sunnah setelah itu Langsung disambut dengan puasa syawal Langsung lagi ada puasa Senin Kamis dan puasa-puasa di bulan yang lainnya Berarti tujuan disyariatkannya ibadah di bulan Ramadan adalah untuk Istiqamah di atas amal Terus menerus dalam kebaikan Makanya Ibn Rajab alhamdulillah Sewaktu menjelaskan faedah ini beliau menyebutkan Ucapan sebagian dari ulama salaf yang mengatakan Pahala balasan dari kebaikan Adalah kemudahan berbuat kebaikan selanjutnya Maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan Kemudian dia menyusulnya dengan kebaikan berikutnya Semangat berbuat kebaikan selanjutnya Itu merupakan bukti, merupakan tanda kebaikannya yang pertama diterima oleh Allah Tapi siapa yang berbuat baik setelah itu putus kebaikannya Diganti dengan keburukan, kebaikannya musiman Maka ini menunjukkan kebaikannya yang pertama tidak diterima Terima kasih telah menonton!